Halo, kalau kalian terlanjur lihat aku, maka coba lihat sampai selesai, karena ini penting. Aku akan membahas tentang tutorial atau cara mengantisipasi orang yang lagi galau. Misal kalian sedang galau, stres, mikirin cinta, mikirin hutang, mikirin sekolah, ujian, gak kelar-kelar. Uff stres mas, aku galau, aku sedih. Aku ditinggal pacar mas, sedih. Kalau orang sedih, kalau orang stres itu kebanyakan menghadap ke bawah, nunduk. Posisinya nunduk, merenung gini. Lalu meneteslah air mata. Biar kamu tidak berlarut-larut dalam kesedihan, dalam kesunyian, segera ganti posisi. Yang awalnya kamu nunduk, langsung dangat, angkat tangan, senyum. Hilang masalahmu itu. Serius. Coba sekarang praktekkan, siapa-siapa yang sedang lagi galau, lagi stres. Yang posisinya sedang nunduk, langsung dangat, angkat tangan, senyum. Kalau sudah senyum, angkat tangan, coba ingat lagi masalahmu itu. Gak bisa. Kamu gak akan bisa mengingat kesedihan-kesedihanmu ketika kamu sedang seperti ini. Nah, gitu. Jadi, ketika kamu punya masalah, atau kamu ingin marah, kamu sudah marah, marah, loncat-loncat. Ini, gak jadi marah. Gitu, solusinya. Gitu, solusinya. Semoga kamu tidak stres, tidak galau, soal asmarah, lupa karena asmarah. Jangan, jangan mau, terperangkap dalam cinta yang berbalut nafsu. Oke? Assalamualaikum.